Selanjutnya pendapat Imam Ibnu Taimiyah ini dihidupkan dan diikuti secara membabi buta oleh orang-orang salafi wahabi Tak ayal jika wahabi menjadi orang-orang yang tersesat dalam berakidah Beliau dikenal dengan nama Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah khususnya dalam kitab ulama wahabi Pendolan ulama asal Harron Baudet sangat cerdas Hal tersebut bisa dilihat sejak beliau masih kecil Ketika umurnya belum genap belasan tahun beliau sudah mampu menghafal Al-Quran dengan sempurna ribuan hadis serta memahami seluk beluk ilmu usuluddin Sayang seribu sayang Imam Ibnu Taimiyah ternyata memiliki sisi hidup yang dipenuhi dengan pendapat dan pemikiran akidah yang sangat fatal Juga kontroversial Pendapat-pendapat beliau berbeda dengan pendapat mayoritas ulama Ahlus Sunnah Wal Jemaah Oleh karenanya beliau tidak dianggap sebagai ulama Ahlus Sunnah Wal Jemaah yang digawangi oleh Ash'ariyah Maturidiyah Selanjutnya pendapat Imam Ibnu Taimiyah ini dihidupkan dan diikuti secara membabi buta oleh orang-orang salafi wahabi Tak ayal jika wahabi menjadi orang-orang yang tersesat dalam berakidah Tentu pemikiran salafi wahabi tidak sama persis dengan pemikiran Imam Ibnu Taimiyah Banyak juga pemikiran dan pendapat Imam Ibnu Taimiyah yang tidak diikuti oleh salafi wahabi Setidaknya ada lima kesalahan akidah Imam Ibnu Taimiyah yang sesat menyesatkan Penjelasannya sebagaimana berikut Pertama, dalam masalah iktiqat atau keyakinan Imam Ibnu Taimiyah termasuk ulama yang kaku dalam memahami hadis dan Al-Quran Imam Ibnu Taimiyah adalah ulama tekstualis Ulama yang memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan makna zahirnya Dalam hal ini, Syekh Ibnu Taimiyah menulis dalam kitab Majmu Al-Fatawa Artinya, barang siapa yang mengatakan Jika secara zahir nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah bukan inti Atau tidak dikehendaki oleh Allah Maka ia telah salah dalam memahami teks Al-Quran dan hadis Lebih parah lagi, Syekh Ibnu Taimiyah juga tidak mau mentakwil Satupun dari ayat-ayat mutasyabihat yang ada di dalam Al-Quran Alasannya, mentakwil ayat-ayat mutasyabihat sama dengan mendistorsi Al-Quran Padahal, para ulama salab bahkan para sahabat melakukan ta'wil Agar tidak terjerumus ke dalam pemahaman yang sesat Kedua, menyifati Allah secara tekstualis dengan sifat-sifat yang termaktub dalam Al-Quran maupun hadis Pendapat Ibnu Taimiyah yang kedua ini masih berhubungan dengan pendapat yang pertama Maksudnya, ketika Syekh Ibnu Taimiyah mendapati teks Al-Quran atau hadis Yang menjelaskan sifat-sifat Allah Maka beliau akan memberi makna sesuai dengan makna hakiki Bukan dengan makna ta'wil Sebagai contoh, kata Yadun yang memiliki arti tangan Maka dalam memahami kata Yadun tersebut Imam Ibnu Taimiyah mengartikan Yadun dengan makna tangan Dari pemahaman ini lahirlah ungkapan Tangan Allah itu tak ubahnya tangan-tangan manusia pada umumnya Yakni, tangan yang bisa mengambil, memberi, menangkap, melambai-lambai dan lain-lain Padahal menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah Allah tidak sama dengan apapun, tidak sama dengan makhluk Kata Yadun menurut ulama Ahlus Sunnah berarti kekuasaan Ketiga, Ibnu Taimiyah berpendapat bahawa semua sifat-sifat fi'liyah Allah Adalah sifat yang baru atau hadis Sifat-sifat fi'liyah tersebut ada dan menetap dalam edhat Allah Dengan demikian, secara tidak langsung Syekh Ibnu Taimiyah berpendapat bahawa sifat bergerak, diam, duduk dan lain-lain menetap dalam edhat Allah Dengan kata lain, Ibnu Taimiyah berkeyakinan bahawa Allah bersifat dengan sifat-sifat yang baru Semacam bergerak, diam dan lain-lain Keempat, Ibnu Taimiyah berpandangan alam semesta ini qodim Artinya, alam ini tidak ada awalnya Pendapat ini sama dengan pendapat-pendapat filosof Yunani Tentu saja pendapat ini sangat ngawur dan sesat menyesatkan Sebab satu-satunya dat yang berhak dan wajib memiliki sifat qodim Hanyalah Allah Allah adalah satu-satunya dat yang tidak ada awalnya Dan tidak ada suatu apapun yang mengawali dat Allah Nur ulama ahlus sunnah wal jamaah alam semesta ini baru, bukan qodim Alam ini diciptakan oleh Allah SWT Alam ini ada awalnya karena diciptakan Jika alam ini tidak ada awalnya, berarti alam ini sama dengan Tuhan dan hal itu tidak mungkin Sekali lagi, alam ini diciptakan dan penciptanya adalah Tuhan Allah SWT Kelima, Ibnu Taimiyah memiliki pendapat mengenai hukum adi atau hukum alam Seperti api dapat membakar, air dapat menyegarkan, nasi dapat mengenyangkan Itu sama dengan pemikiran Mu'tazilah Ibnu Taimiyah berpendapat api dapat membakar lantaran Terdapat kekuatan yang Allah berikan kepada api itu sendiri Padahal menurut alam ahlus sunnah wal jamaah Api dapat membakar dan air dapat menyegarkan Itu murni atas kehendak dan kuasa Allah Bukan karena kekuatan yang diberikan Allah di dalam api dan air itu Karena pendapat inilah sebagian ulamak menghukumi kafir bagi pelakunya Namun pendapat yang sohat Ulamak menyatakan bahwa cara pandang alam Mu'tazilah dan Ibnu Taimiyah ini Tidak sampai menjadikannya keluar dari Islam Pendapat-pendapat sesat ini diikuti oleh salafi wahabi Tapi salafi wahabi lebih sesat dan lebih ekstrem dari Syekh Ibnu Taimiyah Salafi wahabi memiliki kebiasaan mengkafirkan umat Islam lain Di luar manhaid mereka